assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek membuat driver LED HPL atau High Power LED khususnya HPL 5W tapi karena saya tidak memiliki HPL 5W jadi saya coba HPL 3W saja langkah awal sebelum kalian membuat driver kalian harus tentukan dahulu pada arus berapa HPL yang akan kita pasang seperti biasa untuk tes kemampuan saya berpatokan pada temperaturnya perhatikan akan saya nyalakan percobaan ini berlaku untuk semua tipe HPL saya akan naikkan tegangannya secara perlahan ya sudah mulai menyala agar tidak boros dan awet perhatikan saja kecerahan cahayanya karena bila sesuai spesifikasi bisa cepat putus dari pengalaman jadi kalian naikkan tegangannya secara perlahan sampai tidak ada perubahan berarti pada cahaya yang dihasilkan contoh di sini pada saat arus mulai 400 mA menurut saya tidak begitu signifikan perubahan cahayanya karena spek HPL 3W sampai 650 mA saya set saja di sekitar 500 mA sampai 550 mA ya sudah 500 mA dan saya diamkan selama satu jam oke setelah satu jam suhu HPL terbaca 64 derajat celcius jadi menurut saya masih oke jadi HPL 3W bekerja dengan baik pada arus sekitar 530 mA dan tegangannya 3,44 volt oke bagaimana cara membuat driver HPL agar awet sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng driver yang akan saya buat menggunakan LM317 rangkaiannya seperti ini dan ini merupakan rangkaian sumber arus dan akan dipasang pada kendaraan bermotor 12 volt jadi tegangan inputnya 12 volt dan khusus 12 volt kalian bisa pasang 1 HPL 2 HPL atau 3 HPL secara seri dan untuk membuat driver ini kita membutuhkan resistor pengatur arus atau pembatas arus dengan rumus 1,25 volt dibagi 500 miliampere karena kita akan membuat 500 miliampere didapat sekitar didapat sekitar 2,5 ohm dan daya pada air sama dengan 2,5 dikali 500 miliampere dikali 500 miliampere didapat sekitar 0,625 Watt Oke kita butuh regulator LM317 lalu saya paralel R10 Ohm 4 buah lalu saya solder ujung R di pin 2 LM dan saya solder ujung satunya lagi di pin 1 oke jadinya seperti ini sederhana bukan karena saya juga baru pertama kali untuk HPL 3 Watt ini kita lihat apakah mampu LM ini ini tegangan dan arus input ini tegangan pada HPL dan ini arus pada HPL dan ini pembaca temperatur pada LM317 oke saya nyalakan tegangan input terbaca 2,33 volt tegangan pada HPL terbaca 1,7 volt dan ini pengukur arus HPL masih 0 dan ini pembaca temperatur LM yang sensor saya jepit dan setelah saya coba rupanya LM317 ini tidak sanggup suhunya sudah mencapai di atas 100 derajat Celcius lebih oke lalu akan saya coba paralel saja rangkaiannya sama hanya saja nanti regulatornya yang saya coba paralel dengan resistor 10 ohm saya paralel 2 piece masing-masing regulator dan untuk memparalel regulator ini bisa kalian paralel sebanyak yang kalian inginkan disini hanya contoh saja saya paralel 2 buah oke untuk memparalel ini pin 1 saya gabung kemudian pin 3 saya gabung dan perhatikan hasilnya seperti ini lalu masing-masing pada LM saya beri resistor pengatur arus resistornya saya paralel dahulu R10 ohm kemudian ujung resistor saya solder pada pin 2 LM dan satunya lagi lalu saya gabung kedua resistor lalu gabungan resistor saya solder ke gabungan pin 3 2 2 Terima kasih telah menonton Oke jadinya seperti ini Oke kita coba saja langsung apakah LM ini mampu setelah diparalel Perhatikan besar tegangan input saya naikkan sampai 12V Dan arus maksimum ke HP L500 mA Dan perhatikan kenapa saya suka menggunakan LM317 ini Pada saat suhu di atas 100 derajat celcius tegangan output akan turun otomatis Perhatikan suhu sudah terbaca di atas 100 derajat Dan arusnya mulai turun Sengaja saya biarkan agar kalian paham Ya pembaca temperatur sudah tidak sanggup tertulis high Oke saya biarkan saja Oke sekalian saja saya informasikan Saya tidak pernah membuat video yang tidak terbukti seperti ini Ini benar-benar saya coba Sekali lagi untuk semua video saya Tidak ada niatan sama sekali untuk membohongi kalian Dan bila kalian ragu-ragu atau tidak percaya Lebih baik kalian bertanya atau kita diskusi Jadi bagi kalian yang suka menuduh saya bohong Cobalah kita diskusi Kita sama-sama belajar Seperti percobaan ini Menurut spesifikasi Output LM akan turun otomatis Pada saat temperatur mencapai 125 derajat celcius Oke saya matikan dahulu Dan HPL 3W ini akan saya seri Dan perhatikan hasilnya setelah HPL saya seri Harus led terbaca sama 500 mA Tegangan tetap dengan HPL seri 2 buah Ini 2 led Oke saya diamkan dahulu Dan setelah saya diamkan selama hampir 1 jam Suhu terbaca tidak sampai 100 derajat celcius Mantap bukan? Jadi temperatur pada LM akan turun lagi Bila kalian menggunakan 3 HPL secara seri Kenapa bisa begitu? Oke saya beri teorinya secara simpel Yang kita hitung daya pada regulator Contoh disini untuk 1 HPL 3W Daya pada regulator 12V dikurang 3,4V dikali 500 mA Didapat sekitar 4,3W Dan bila kita menggunakan HPL 3W 2 buah secara seri Maka daya pada regulator 12V dikurang 6,8V dikali 500 mA Didapat sekitar 2,6W Karena daya yang terjadi pada regulator lebih kecil Maka otomatis suhunya lebih kecil Dan akan bertambah kecil lagi daya pada regulator Bila kalian pasang secara seri 3 buah HPL 3W Didapat sekitar 0,9W Udah bukan? Oke sekian raktik saya kali ini Bila ada yang kurang jelas Lebih baik kalian tanya Pasti akan saya jawab Sekali lagi semua pada video saya Tidak ada niatan sama sekali untuk membohongi Dan bila ada kesalahan Saya mohon maaf Yang pasti tidak ada unsur kesengajaan Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!